Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, disini kami akan dilihat tentang pengantar yang di pering klik Apa itu reaksi perisiklik? Reaksi perisiklik berasal dari kata peri yang artinya di sekitar atau di sekeliling dan juga siklik yang berarti tertutup Jadi, reaksi perisiklik merupakan reaksi yang terjadi di sekitar sistem yang tertutup Bagaimana reaksi perisiklik terjadi? Reaksi perisiklik dapat terjadi karena terimbas termal atau terimbas cahaya Contoh reaksi sikloadisi 1,3 buta diana dan estilena ketika terimbas kalor Maka ikatan rangkap akan terbuka dan akan berikatan menjadi senyawa siklohexen Contoh reaksi elektrosiklik Ketika senyawa yang memiliki ikatan rangkap berkonjugasi terimbas cahaya atau termal Maka akan mengalami pembukaan ikatan rangkap dan membentuk senyawa siklohexen Contoh reaksi penataan ulang sikmatropik Ketika senyawa tersebut terimbas termal Maka ikatan akan berpindah dan CD2 menjadi bermuatan negatif CD2 akan menarik H sebagai H+, akibatnya CH2 kelebihan elektron dan bermuatan negatif Sedangkan CH yang lain akan menjadi kekurangan elektron dan bermuatan positif C negatif akan menyerang C positif dan membentuk ikatan Senyawa 1,3 buta diana memiliki 2 ikatan pi Yang artinya senyawa tersebut memiliki 4 elektron pi Pi 1 dan Pi 2 adalah orbital bonding Sedangkan Pi 3 bintang dan Pi 4 bintang adalah orbital anti-bonding Senyawa 1,3 buta diana dalam keadaan dasar memiliki orbital molekul Yang mana orbital Pi 2 adalah orbital homo Sedangkan orbital Pi 3 bintang adalah orbital lumo Senyawa 1,3 buta diana ketika terimbas cahaya Maka akan menarik keadaan eksitas elektron Dimana elektron di orbital Pi 2 akan mengisi orbital Pi 3 bintang Akibatnya Pi 3 bintang menjadi orbital homo Sedangkan orbital Pi 4 bintang menjadi orbital 2 bintang Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton